Muhammadiyah umumkan Idul Fitri lebih dulu sebelum pemerintah Indonesia ke Tok Palu jalankan lebaran pada 10 April 2024. Dikutip dari Kompas.com pada 7 April, kabar itu diumumkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Haidar Nasir meyakini Idul Fitri tahun ini akan dilaksanakan di hari yang sama dengan pemerintah. Jika nantinya ada perbedaan, Haidar yakin masyarakat Indonesia sudah memasuki fase memahami toleransi. Ia berharap agar masyarakat tak perlu bingung dengan perbedaan tersebut. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Agama belum mengumumkan Idul Fitri jatuh di tanggal berapa. Nantinya kemenang akan menggelar Sidang Ispat 1 Syawal 1445 Hijriah pada Selasa 9 April 2024 di Auditorium H.M. Ras J.D. Kantor Kemenang RI Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamarudin Amin mengatakan sedang Ispat dilaksanakan secara tertutup. Sebagai tambahan informasi, saat ini Muhammadiyah sedang mengkampanyekan Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Tujuannya untuk menyatukan dan menyelesaikan masalah perbedaan penetapan Ramadan hingga Idul Fitri. KHGT ini diharapkan bisa berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia.